Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ibu orang menghancurkan bangunan ini untuk pada seorang khususnya dan gerai perangkatan-anak-anak BKM? Pemirsa hingga saat ini dinamika politik masih terus berjalan, kemudian komunikasi politik juga terus digulirkan dengan masing-masing dari parpol-parpol. Kemudian hingga saat ini juga sudah mulai ada sinyal-sinyal apakah dari PKS ini akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk itu nanti juga kami akan menghadirkan dialognya kepada Anda, tapi kami hadirkan terlebih dahulu informasinya. Masuk dalam pemerintahan yang berkuasa memang menjadi keinginan banyak partai. Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari banyak partai pengusung pun berhasil mengantarkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tentunya Prabowo dan Gibran akan memprioritaskan partai-partai pengusung untuk mendapatkan kursi menteri dalam kabinet pendatang. Tapi nyatanya Prabowo mengajak lawan politiknya seperti Partai Nasdem dan PKB untuk masuk dalam koalisi besar. PKS yang juga lawan politik meminta Prabowo untuk mengajaknya masuk dalam pemerintahan. PKS yang konsisten berjuang sebagai oposisi ternyata tetap ingin masuk dan menikmati kekuasaan. Apakah langkah ini tepat dilakukan partai yang selalu berjuang bersama rakyat mengawasi kiderja pemerintah? Tim TV One mengabarkan. Kehidupan berpolitik perlu membangun kebersamaan di seluruh jajar. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk BKI dan untuk BKI. Karena saya diajari oleh Pak Rakyai dan juga tadi Pak Nasko sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bahasa. Karena memang membangun negeri kita yang kita cintai yang sedemikian besar untuk memwujudkan sebuah peradaban besar sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan begitu juga tidak mungkin oleh partai, satu partai rakyat. Karena Pak Rakyai mengajarkan pada saya dalam untayan syair bahsara, kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun seantara orang lain menghancurkan. Kalau ada seribu orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh satu orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu, akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk pada sko khususnya dan Green Run, ada kajaklah BKB. Dalam kesempatan harlah BKB, terlihat sejumlah pimpinan partai politik ini hadir, tidak hanya dari koalisi perubahan, namun juga terlihat dari Green Run juga ada kemarin. Namun yang menarik diseroti saat Presiden PKS menyatakan keinginannya untuk diajak masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini suatu tanda bahwa PKS sudah lelah, berpuasa 10 tahun, gitu ya. Kita akan bahas ini dengan arah sumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas M. Iqbal, politikus PKS. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Kemudian juga ada Prof Burhan Udin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat pagi Prof Burhan. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau ke Mas Iqbal dulu, Mas Iqbal. Ini kemarin ini gimmick atau beneran pengen diajak karena udah lelah 10 tahun puasa? Pengen buka puasa, begitu? Gimana nih? Ya, saya jawab dengan pantun aja ya. Boleh. Pergi berjalan ke Balikpapan. Cacap. Pulangnya mampir ke pengandaran. Cacap. Statement kemarin cuma candaan. Bukan berarti masuk kekuasaan. Jadi itu ya, jadi bukan berarti ingin masuk ke kekuasaan. Walaupun teman-temannya udah diajak kapong. Ya sebenarnya kan Dandi justru itu satiran ya. Bayangan di depan ketum-ketum partai yang diajak, Nasdem, PKB. Ada PKS di situ. Artinya kalau harusnya kan yang berbahasa-bahasi ya. PKS gimana? Artinya memang sampai saat ini belum ada pembicaraan bahwa PKS itu akan masuk. Belum ada deal, belum ada pembahasan keadaan keputusan. Sehingga Pak Sehu kemarin itu ya sedikit menyindir lah ya. Atau nunggu dulu Bang Iqbal dipanggil lagi-lagi aja. Iya, makanya harusnya kan memang adalah bahasa-bahasi ya kan. Wah, bagaimana PKS masuk juga ya. Artinya kan memang sampai ini menunjukkan bahwa memang sampai saat ini PKS memang belum ada pembahasan ke sana. Tetap konsisten berada di luar pemerintahan. Jadi makna statement Presiden kemarin itu adalah bagian dari satiran sebenarnya. Nyindir, ajak. Satiran bahwa ya bagusnya juga diajak-ajak juga lah gitu. Artinya di depan orangnya kan gitu loh. Ada ketum PKB, ada ketum Nasdem. Tapi kalau nggak pengen kalau diajak beneran nanti gimana dong? Ya itu nanti kita akan bahas lagi. Tetapi lagi-lagi bahwa statement pelaksanaan ketum harian Gerindra itu menunjukkan bahwa memang PKS sampai saat ini belum ada pembahasan dan ada keputusan. Jadi kami memang masih berada di luar pemerintahan. Mas Iqbal, tapi bisa ditangkap oleh PKS nggak? Kalau setelah selesai pilpres itu Prabowo langsung bertemu dengan PKB. Kemudian saat diundang Nasdem Prabowo hadir. Tapi waktu undangan dari PKS itu kok nggak hadir, absen gitu. Apakah memang sebenarnya belum ada keharmonisan begitu antara kemisirnya? Nah itu, ini kan semakin memperkuat juga sebenarnya memang belum ada arah ke sana. Jadi gini, memang kalau kita bicara sejarah hubungan politik, ini kedekatan PKS sama Prabowo itu melebih partai-partai yang sudah masuk sekarang lah. Di saat kami berjuang itu kan 2014, 2019. 2016, kalau Pak Prabowo menyebutnya kami itu bukan sekutu, tapi segajah. Begitu akrabnya, begitu dekatnya. Tetapi kebetulan di 2024 kami berbeda pilihan saja. Artinya komunikasi secara kekerabatan, kekeluargaan itu masih ada. Tetapi lagi-lagi, dengan tidak hadirnya Pak Prabowo, dengan tidak diajaknya kemarin itu, bahwa sebenarnya memang PKS masih konsisten. Oke, kalau dari Bang Iqbal bilang PKS masih konsisten. Prof. Gurhan melihatnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS kemarin, kemudian dengan statement-statementnya ya itu. Artinya kalau misalnya Prof. Gurhan melihatnya, akankah PKS ini akan bergabung? Saya memang menangkap ada semacam candaan, tetapi datang dari hati Nurani yang dalam. Jadi, menurut saya, candaan tersebut substansinya serius, tetapi dibungkus dalam bentuk candaan. Serius dalam pengertian, ada kalkulasi yang matang, yang dipertimbangkan oleh PKS, terkait posisi PKS ke depan. Apakah berada di dalam, ataukah berada di luar. Nah, kalkulasi itu didasarkan pada posisi PKS dua periode terakhir di masa Pak Jokowi. Yang konsisten sebagai partai oposisi, tetapi secara elektoral itu tidak memberi nilai tambah. Jadi, positioning sebagai partai oposisi di Indonesia, itu tidak cukup memberi added value secara elektoral. Sementara, banyak sekali hal yang harus dikorbankan oleh PKS ketika berada di luar. Dan ini sekaligus kritik sebenarnya kepada publik yang tidak memberi insentif kepada partai yang berada di luar. Termasuk tidak memberi insentif secara finansial. Nah, ini penting nih, karena sistem politik kita itu relatif menganaktirikan partai yang berada di luar kekuasaan. Jadi, ada kalkulasi semacam itu. Yang kemudian sepertinya, kalau siram membacanya semacam PKS sepertinya lama berpuasa dan ingin segera berbuka, ya menurut saya tidak bisa disalahkan. Karena secara elektoral, kemudian secara finansial, partai oposisi di Indonesia itu betul-betul anak tiri. Dan ini harusnya menjadi catatan buat kita untuk melakukan reformasi sistem politik kita. Supaya partai-partai itu mendapatkan insentif ketika berada di luar kekuasaan. Karena kalau semua partai berada di dalam, itu yang rugi kita. Jadi, kita perlu mengapresiasi kepada mereka yang berada di luar. Dan menurut saya, ini perlu dimasukkan dalam revisi undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua... Yang kedua tahan dulu. Prof, kita tahan dulu ya. Karena kita harus jeda iklan dulu sejenak, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Prof Burhan. Prof, kalau tadi ada nomor dua yang menggantung gitu. Apa nomor duanya, Prof? Silakan. Ya, yang kedua. Yang kedua, Kamar Rati. Kalau misalnya PKS masuk ke dalam pemerintahan, Itu ada banyak hal yang harus dikompromikan. Termasuk, narasi yang selama ini diusung oleh PKS. Kalau kita lihat selama kampanye, itu kan bertolak belakang ya. Dengan narasi yang diusung oleh Prabowo Gibran. Jadi, meskipun ada banyak kesamaan latar belakang historis, Dan sejarah perkubuan antara Prabowo dengan PKS. Tetapi, 2024 itu mengabarkan narasi yang bertolak belakang. Misalnya, soal IKN. Itu jelas berbeda. Arah antara kebijakan PKS dengan Pak Prabowo yang mengeluarkan narasi keberlanjutan. Termasuk program-program Pak Prabowo yang selama ini mendapat kritik keras dari PKS. Jadi, tidak mudah untuk mengkompromikan kalau misalnya PKS masuk ke dalam. Termasuk kalau kita lihat karakter dan sikap politik dari konstituen PKS. Itu umumnya, itu mereka yang tidak setuju dengan program-program yang selama ini dikampanyekan oleh Prabowo Gibran. Dan terakhir, mungkin saya coba untuk masuk ke perspektif atau tinjuan PKS. Bagaimanapun, pilkada kan sedang di depan mata ya. Jadi, mungkin saja PKS menarasikan kemarin statement untuk masuk ke dalam pemerintahan untuk menjalin koalisi jangka pendek bersama Gerindra dan beberapa partai di internal KIP. Karena bagaimanapun suara PKS tidak cukup untuk bisa membangun koalisi sendiri. Misalnya di beberapa tempat seperti Jakarta. Dan kalau misalnya Gerindra setuju, ada semacam koalisi terbatas yang bisa dibangun. Mungkin tidak secara nasional, tetapi koalisi di tingkat lokal. Jadi, membangun semangat untuk rekonsiliasi secara politik. Tetapi di saat yang sama terjadi semacam win-win antara Gerindra dengan PKS di beberapa tempat di mana PKS punya kader untuk dimajukan sementara Gerindra tidak punya. Atau di beberapa tempat di mana PKS punya cukup lumayan suara di sana tetapi tidak bisa maju sendiri tanpa koalisi dengan partai lain. Bang Iqbal, kalau dari narasinya bertolak belakang, bentuk jangka pendeknya tapi paling tidak bisa untuk di Pilkada? Ya memang kan ada statement lanjutannya sebenarnya. Bagaimana PKS juga mengajak partai yang berkuasa juga mendukung pasangan aman di Jakarta, Anisawibul Iman. Jadi kami sebenarnya dalam konteks Pilkada, bahwa memang tidak bisa dihindari kita akan berkoalisi dengan partai manapun. Baik di dalam masyarakat pemerintah. Karena kepentingan lebih lokal lagi, kepentingan daerah. Dan yang maju ini juga enggak semuanya orang partai politik. Ada juga para profesional, ada para akademisi. Jadi memang kami mencoba juga, kalau kami tadi dicoba untuk Pak Ang Sumidasko mengajak yang di luar ke dalam, kami juga hari ini, kemarin juga Presiden PKS, mengajak yang berada di dalam untuk mendukung calon pasangan Anisawibul Iman untuk di Jakarta. Berarti memang ada arah ke Pilkada ya? Ya bisa begitulah, di ayun-ayun aja. Tapi sejauh ini ruang komunikasinya sendiri dengan partai di luar koalisi perubahan, khususnya Gerindra yang nantinya akan memimpin begitu? Ya kami dengan Gerindra ini banyak sekali berkoalisi di daerah ya, khususnya di Banten. Kami calon gubernurnya itu dari Gerindra, wakilnya dari PKS. Di Lebak juga begitu. Ada juga di beberapa daerah di Serang, di Celegon. Jadi kami memang melihat bahwa koalisi-koalisi untuk permintaan Pilkada ini adalah bagian dari usaha-usaha untuk bagaimana mendapatkan kemenangan dalam Pilkada. Jadi kami melihat bahwa untuk Pilkada ini memang sedikit berbeda. Dia tidak kaku ya. Kim sendiri sudah berusaha itu untuk satu, tapi nggak bisa juga. Karena masing-masing partai politik kan punya jagoan. Dia ingin juga berkuasa. Jadi dalam konteks Pilkada, seperti di Sumatera Barat, calon gubernurnya PKS, wakilnya dari Gerindra. Karena memang di Sumatera Barat contohnya memang Gerindra yang jelas mau dengan kita. Sementara partai lain belum ada yang siap. Jadi siapa yang ready kita masuk. Bang Iqbal, kalau Pilkada tadi Bang Iqbal bilang ini kan lebih pada koalisi secara lokal, paling tidak. Tapi kalau untuk jangka panjangnya artinya bisa juga dong, walaupun narasi-narasi yang berbeda. Atau jangan-jangan karena ada narasi yang berbeda di kubu PKS dengan pemerintahan Prabowo Gibran, artinya memang sudah tidak bisa, sudah sangat saklek gitu, tidak akan bisa masuk. Ya kami meyakini juga bahwa tidak semua apa yang diusulkan atau disetujui partai Gerindra atau Pak Prabowo itu juga semua hati nuraninya juga. Bisa jadi juga karena ada kepentingan, karena pengen menang juga gitu kan. Jadi memang komunikasi-komunikasi ini kami lakukan. Yang jelas sampai saat ini PKS masih konsisten, belum diputuskan. Nanti akan ada musyawarah dari pimpinan di Bajlisuro yang akan memutuskan kemana arahnya. Tetapi bagi kami, saat ini kami fokus ke Pilkada dan kami mengajak partai-partai untuk memenangkan pasangan Anis Wibuliman. Oke, saya mau ke Prof. Berbohan. Prof, kalau melihat sebenarnya ruang komunikasi antara Gerindra dan juga PKS ini kan di beberapa daerah cukup cair, bahkan bisa bersama. Tapi kalau melihat gestur politik kemarin yang disampaikan Bang Sufidasko, tadi kan dikatakan kalau dari sisi Presiden PKS ini kan guyonan yang kayaknya dari dalam hati ya. Cuma kalau penjelasan atau statement yang disampaikan mengajak PKB, mengajak Nasdem, tapi tidak mengajak PKS. Sedangkan di beberapa histori sebelumnya, kita bisa melihat bahwa undangan-undangan yang diberikan kepada Prabowo Subianto itu dihadiri di Nasdem, di PKB, tapi tidak dengan PKS. Apakah ini suatu statement bahwa memang Prabowo tidak akan mengajak PKS di dalam pemerintahan ini nanti? Menurut saya begini, Kamar Rati. Terlalu dinik buat kita untuk menyimpulkan apakah PKS akan tetap berada di luar atau akan masuk ke dalam. Karena perkembangan politik kita itu terlalu dinamis, nirideologis, dan promiskus. Jadi serba boleh, tidak ada larangan bagi partai manapun untuk membangun koalisi di dalam atau berada di luar. Jadi kalau kita lihat sekarang memang potensi PKS berada di luar masih besar. Tapi bukan berarti PKS tidak akan masuk ke dalam. Karena ada banyak titik temu yang bisa saja mempertemukan antara PKS dengan Pak Prabowo ke depan. Karena bagaimanapun Gerindra sebagai partai Pak Prabowo itu tidak terlalu dominan di parlemen. Hanya di peringkat ketiga. Dan tentu saja Pak Prabowo tidak mau bergantung semata-mata pada Gerindra yang kekuatannya hanya 13 persen. Jauh untuk mencapai 50 persen persatu. Sementara Kim, ya kualisi yang dia bentuk, itu bukannya tanpa konflik di dalam kan? Pasti ada intrik yang suatu saat akan mengakibatkan Pak Prabowo memerlukan kekuatan lain di luar dari Kim. Dan itu ada di PKS. Jadi lagi-lagi menurut saya terlalu dini buat kita untuk menyimpulkan PKS akan berada di luar terus atau akan berada di dalam satu saat. Dan jangan lupa tidak adanya atau minimnya insentif elektoral di periode Pak Jokowi buat partai oposisi. Itu karena approval Pak Jokowi tinggi. Tetapi kalau kita mengacu pada pengalaman PD Perjuangan menjadi oposisi di masa PSBE, jelang PSBE berakhir masa jabatannya, PD Perjuangan unggul. Kenapa? Karena approval Pak SBE saat itu menjelang 2014 turun cukup jauh. Jadi menurut saya buat PKS juga jangan buru-buru mengambil kesimpulan untuk segera masuk kalau misalnya tingkat approval Pak Prabowo rendah atau turun itu ada insentif buat partai oposisi mendapatkan dukungan publik. Jadi lagi-lagi insentif ini tidak harga mati, sangat tergantung oleh bagaimana kinerja pemerintahan mendatang, mampu atau tidak memikat hati publik. Dan kalau misalnya mampu, artinya cukup konsisten, approval-nya tinggi, memang sulit buat partai yang ada di luar kekuasaan untuk mendapatkan dukungan elektoral. Jadi pada titik ini PKS saya kira akan wet-n-see kemariti ya. Kalau misalnya ada peluang dan ada insentif yang bisa dikejar, PKS mungkin akan masuk ke dalam. Saat yang sama Pak Prabowo juga membutuhkan kekuatan lain di luar Gerindra untuk meningkatkan bergaining position. Terutama ketika berhadapan dengan partai yang cukup besar di parlemen seperti Gulkarn atau PD Perjuangan. Baik, baik. Bang Iqbal secara singkat saja jika ada insentif yang kira-kira memadai begitu artinya PKS bisa bergabung. Ya saya kira memang kami masih mengkaji ya. Kami sudah membentuk tim, ya sedang membuat kajian, ya termasuk dengan diskusi-diskusi, masukkan para tokoh. Yang jelas tunggu saja lah, karena ini memang kan masih ada beberapa bulan ke depannya. Tapi yang jelas kami sudah menunjukkan konsisten dua kali pemilu kita berada, timbul tenggelamnya bersama rakyat. Oke, puasa ya. Baik, terima kasih banyak Mas Iqbal, Prof Burhan sudah hadir pada pagi hari ini, sehat selalu, Assalamualaikum. Oke, kita harus jadi lulusinak, nanti kita akan hadirkan informasi pilihan menarik saat kita tetap bersama kami.